Oke, tunggu ngambil campole Bu Iwi ngambil campole Oh iya, Bu Iwi sok Ngambil campole, penting Untuk toskone Ah, campolenya Oh, padahal dia oke, wah Campolenya Oh, padahal dia oke, wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Lestari Alamku Kembali lagi bersama kami Di channel Lestari Alamku Pada kesempatan kali ini Kita akan menampilkan Hasil eksperimen kita Dua hari yang lalu Tentang buah campole Yang diberi garam Yang bertujuan untuk mempercepat Proses pematangan Nah, selain itu juga, selain proses pematangan Juga, katanya Jadi, proses ini tuh berfungsi Sebagai Penghilang getah Di dalam campole Jadi, kan campole itu mengandung banyak getah Jadi, ternyata garam itu mampu Mengangkat atau Menyeram getah yang ada di dalam campole Menyebabkan si proses pematangan itu Lebih cepat, lebih seperti itu Tapi, sebelum kita melihat hasil Dari eksperimen kita Dua hari yang lalu Kita akan menampilkan Video Dua hari yang lalu juga nih Tentang eksperimen Dari buah campolenya Kita lihat videonya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana nih Videonya? Apakah menarik? Dan bisa mencobanya di rumah mungkin ya? Sekarang kita akan melihat hasil dari eksperimen kita di hari yang lalu Ini di sebelah kanan saya itu ada buah sampola yang diberi garam Lalu di sebelah kiri saya itu yang tidak diberi garam Jadi proses pematangannya secara alami kalau yang di sebelah kiri Untuk yang di sebelah kanan hidupnya tiap Nah yang di sebelah kanan ini sudah terlihat ya ini diberikan garam Ketika diberikan garam ternyata dia lebih empuk dan lebih cepat matang Berbeda dengan yang belum diberikan garam Masih keras Kalau bisa dilihat mungkin dicum aja Ini ketika kita pencet atau sentuh ya sudah matang Sedangkan yang ini tidak ya Nah ini hasilnya setelah pemberian garam dia matang lebih sempurna Maksudnya lebih cepat dibandingkan yang tidak diberikan garam Mungkin yang tidak diberikan garam membutuhkan waktu yang lebih lama ya Wid Seperti itu berminggu-minggu Selain ternyata campole ini selain proses pematangannya lebih cepat menggunakan garam Campole ini memiliki banyak manfaat ternyata Salah satunya mungkin itu adalah untuk pengobatan mah Jadi katanya ada yang mengatakan bahwa campole ini mengandung lebih banyak energi dibandingkan 2 kali lebih banyak energi dibandingkan pisang Jadi campole ini lebih bagus untuk pencernaan kita Terus sistem imun kita Jadi lebih memiliki banyak manfaat dan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan buah-buah yang lain Dan yang saya tahu juga bisa untuk mengobati flu Ya seperti itu pengobatan flu seperti anti-implamasi, anti-imikroba seperti itu Ada kandungan vitamin atau manfaat apa sih di dalam buah campole ini? Nah kandungannya mungkin ada vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuhnya Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini kita membutuhkan imunitas yang lebih tinggi ya Nah di dalam campole ini memiliki nutrisi untuk menambah imunitas kita lebih meningkat seperti itu Selain itu juga manfaat campole juga bisa mengobati penyakit mata atau penglihatan seperti katarak atau kering Tapi ternyata, kakabat ternyata buah campole ini sangat bagus atau bisa dikonsumsi secara teratur Karena bayi mengandung sistem pencernaan dan mengandung banyak vitamin Salah satunya untuk imunitas tubuh Apalagi di masa pandemi seperti ini kita memerlukan banyak sekali nutrisi untuk tubuh kita Ya betul sekali Dan buah campole ini itu berbuah sepanjang masa ya? Seperti penjelasan dari ibu Mardiah, waktu kita berkunjung ke rumah Nyewi Jadi memang katanya buah campole ini berangsur-angsur gitu Berbuahnya jadi tidak ada musimnya Jadi mungkin ketika kita mencari buah campole lebih banyak di daerah Cipatat ya Seperti itu, nah disitu lebih banyak gitu Kalau untuk yang membutuhkan buah campole ini Jadi banyak sekali ya manfaat dari buah campole ini Dan dari pelajaran hari ini yang bisa kita dapat dari buah campole Oke kalau menurut saya pribadi nih, kita jadi tahu proses pematangan yang lebih cepat bagaimana cara Yang mengalami ya Yang ala perbedaan antara buah campole yang tidak diberi garam atau pematangannya itu jadi lebih lama Dan yang diberi garam Lalu dari manfaatnya sendiri kita menjadi tahu, oh ternyata bukan dari buah pisang, buah apel saja gitu Tapi buah campole juga memiliki kandungan yang sama dengan atau setara dengan buah-buah yang lainnya Malah lebih banyak katanya Jadi dari proteinnya juga lebih tinggi dari avokat katanya Dan teksturnya juga hampir mirip seperti ubi Nah ini yang lebih menariknya juga, hampir sama dengan ubi gitu, rasanya pun seperti itu Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini Semoga sahabat yang ada di rumah bisa mengambil banyak pelajaran Manfaat yang bisa diambil Terus menjadi lebih banyak kawasan Dan jangan lupa subscribe, komen, share, dan like videonya Kita jaga alam, alam jaga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh